Intro Akhirnya kita akan icip-icip dulu si kerupuk padang Makanan dari ranah Minang tersohor dengan bumbu yang pekat Dan cita rasa rempah-rempah yang begitu kuat Selain rendang yang sudah dikenal hingga mancanegara Banyak juga lor ragam kuliner dari padang yang lezat dan jadi favorit Ada lontong padang, lotek padang, hingga setep padang Namun dari semua aneka kuliner khas Minang ini ada satu kesamaan Nah ada yang tahu? Ya semua menggunakan kerupuk berwarna merah muda alias kerupuk padang Identik tuh kalau makan lontong padang itu kalau bukan kerupuk merah Kayaknya gak autentik gitu ya Kayaknya bukan padang banget gitu Kira-kira kenapa ya aneka kuliner yang biasa hadir sebagai menu sarapan ini Memakai kerupuk padang? Ya itu karena misalkan padang kan bumbunya banyak ya Maksudnya bahan-bahannya itu benar-benar medok Jadi cocok buat kerupuk yang agak datar rasanya Karena kan pemerang kan gak ada rasa Cuma asin sedikit Walaupun hanya hadir sebagai kudapan pelengkap Proses pembuatan kerupuk padang cukup rumit loh Ini dia ceritanya Selamat datang Mirsa di segmen Sair Menjadi Dan untuk membuat kerupuk padang yang tadi anda sudah lihat di layar kaca anda Proses awalnya itu bukan langsung aduk tepungnya Tak segala macam bukan Tapi pertama-tama adalah memanaskan air sebelum kita mengaduk-aduk tepungnya Dan saksikan selengkapnya dalam segmen Sair Menjadi Produsin Kerupuk Padang Ini dulu nih kita siapin dulu buat air panas Salah satu wilayah yang tersehor sebagai produsen kerupuk padang adalah Kampung Kaum Panda, Desa Karadenan, Cibinong, Bogor, Jawa Barat Di tempat ini ada puluhan industri rumahan yang membuat aneka kerupuk Salah satunya kerupuk padang Sambil menunggu air mencapai titik didih Kita ayak dahulu tepung yang akan digunakan sebagai bahan utama Tepung tapioca terbuat dari singkong Nah tepung ini juga biasa dikenal dengan sebutan tepung kanji Jangan diganti dengan tepung jenis lainnya Dalam sehari tempat ini menghabiskan 400 kilogram tepung tapioca Nah ini salah satu alasan kenapa dia harus diayak Ini ada sisa-sisa nih tepung-tepung yang keras Campur dahulu sebagian tepung tapioca dengan air mendidih Jangan sekaligus ya Adonan awal kerupuk padang kemudian dicampur dengan puwarna makanan berwarna merah Dalam proses ini bisa juga ditambahkan garam untuk sedikit penambahkan rasa asin pada kerupuk padang yang akan dibuat Jadi puwarna makanan itu tuh gak bisa langsung dijadikan satu sama adonan utama Ibarat kata kayak 10-20 persennya itu dicampur dulu dengan si air panas dan puwarna makanan Baru dicampur lagi dengan yang versi banyak Karena kalau langsung dicampur begini kagak rata ya bang ya Setelah pewarna makanan tercampur rata dengan adonan awal Kita lanjut menambahkan tepung tapioca sedikit demi sedikit hingga mencapai tekstur yang diinginkan Panas bang ya Allah bang Nih Bang ini aja masih keluar Adonan harus diaduk dengan air panas Agar tepung tapioca merekat maksimal satu sama lain Air panas ini juga akan membuat adonan mengembang dengan maksimal saat digoreng atau disangrai Setelah mencapai tekstur yang diinginkan adonan masuk ke meja pencetakan Wah tapi tidak pakai mesin ya Masih manual semuanya Adonan akan dibentuk lonjong untuk memudahkan proses pengukusan dan pengirisan Terus tekan terus Oh udah jadi Terus udah jadi Awas Nina bubuk Ya gagal pak meleot Meleot Gagal Ini kalau ditaruh nih mas kameramen Nih Kalau ditaruh begini tuh Enggak gak bisa Bang boleh bang Ternyata susah ya Adonan kerubuk padang memang tidak terlalu padat Agar tetap memiliki rongga dan renyah ketika nanti disantap Lanjut kita kukus Ini kurang lebih sudah 4 jam Berpapang berpapang Nah ini kita cek Sepertinya kira-kira warnanya udah berubah Kalau tadi dia sangat cerah Warnanya ini sudah gelap dan penanda dia sudah selesai Sudah matang Adonan yang telah dikukus tidak bisa langsung diiris tipis Namun harus didiamkan setidaknya selama 5 hari Pasti anda kena batuk batuk gara-gara aset ya Semangat mas kameramen Kena uap bang baru telat ngomongnya udah kena Sorosot bang atas turun air Aduh mulai terbiasa nih Udah tau calaannya Setelah beberapa hari Kadar air dalam kerubuk akan menyusut Namun jangan didiamkan terlalu lama hingga berminggu-minggu ya Bisa-bisa adonan berjamur dan tidak bisa dikonsumsi Sebenarnya selama 4 hari itu tuh gak yang bener-bener kering maksimal Di bagian dalamnya ini bagian dalamnya tuh masih agak sedikit lengket Tapi dia tuh gak yang lengket kena tangan banget Tapi dalam artian tuh masih merekasur sama lain Jadi harus diserut Baru dikeringkan agar bener-bener dapat Ketiknya digoreng itu tuh ya harus langsung Untuk mendapatkan tekstur kerubuk padang yang renyah Kita menggunakan alat bantu irisan Awas hati-hati Jangan sampai tangan terlalu dekat dengan pisau Ini buat bantu ngedorong tangan Cukup ya Dalamnya Masih bertekstur Mayan capek ya Panjang manat perjalanan untuk Secuil kerubuk padang Bagus bu Alhamdulillah Setelah diiris kerubuk akan dijemur di bawah sinar matahari Selama beberapa jam Bila cuaca tengah terik seperti ini Pengeringan kerubuk hanya memakan waktu 3-4 jam Tapi di tengah musim penghujan Proses bisa memakan waktu sampai 2 hari Ini sepanjang hamparan ini Ini kerubuk padang Dan dia kendalanya itu kalau misalkan Turun hujan Gak buru-buru diambil Misalkan kena hujan dulu basah Dan gak kering Dia bisa berubah warna jadi putih Jadi warna makanan luntur Dan harganya pasti akan turun Jadi kayak kerubuk biasa bukan kerubuk padang Udah bu Udah aman Warna kerubuk yang menjadi lebih cerah Menjadi penanda bahwa kerubuk sudah kering Dan dapat dikemas untuk dikirim ke para pelanggan di sekitar Jaboditabek Kira-kira bagaimana ya rasa kerubuk padang yang saya buat hari ini Akhirnya kita akan icip-icip dulu si kerubuk padang Ya rasa kerubuk aja pada umumnya Siapa yang saya suka Tapi tipisnya itu sangat amat pas Untuk digoreng dan jadi dapat crispy-nya Dan tadi juga Karena tambah garam Jadi ada sedikit Selain rasa asli Saat ini kerubuk padang mentah dibanderol 20 ribu rupiah per kilogram Namun di kalau tengah musim penghujan Harganya naik sedikit ya Karena proses produksi menjadi terhambat Terutama di bagian penjemuran Kalau musim hujan kita gak produksi sama sekali Walaupun produksi Kadang kita kan gak bisa diprediksi kalau hujan kapan Itu kadang kita udah bikin banyak Stok banyak mau diserut Ternyata hujan Itu berhari-hari gak bisa diserut Kadang-kadang sampai Apa? Membusuk gak bisa diserut gitu Gak bisa gak ada produksi Jadinya gak nihil hasilnya Kerubuk padang memang cocok dipadukan dengan aneka kuliner ranah minang Yang berkuah dan memiliki cita rasa rempah yang tambah Oke ini sekarang udah bersih Waktunya kita akan mencicipi kerubuk padang Lengkap sama masakan khas padangnya Ini adalah lontong Ada pakai pakis Ada juga ada syudonya Nambah kan Jadi nambah kan Ini jadi kebayang ya Bagaimana pekatnya dan kuatnya bumbu khas dari padang Ini berbadu banget Sama si kerubuk yang rasanya itu asinnya dikit banget Tapi dia karena ada kayak berongga gitu Ini tuh kayak ngerasap ke dalam kerubuknya gitu Ayo kalian ini ya Ada rasa total kuat dari bubunya Dimakan sama pakis Sama kuat Ini kalau gak pakai kerubuk akan lengkap Nah karena kalau gak pakai kerubuk Tidak hanya cocok dengan lontong padang Kerubuk dengan warna merah muda dan bertekstur renyah ini Juga cocok nih dipadukan dengan soto padang Dengan soto padang Yang kuatnya mending begini Tetap masuk Karena dia tuh rasanya tuh netral Walau terkesan sebagai kudapan pelengkap Ada proses panjang sebelum sepotong kerubuk padang yang renyah Tiba dipilih saji anda Dan Fernando Dwiagung Ludiarto Bogor, Jawa Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!